Halo teman-teman bersama lagi dengan sajian bunda di video kali ini sajian bunda mau memasak oseng ikan gabus asin dan petai sambal gurih menu sederhana yang sangat enak apalagi disajikan dengan nasi hangat yuk langsung saja kita membuatnya pertama kita siapkan ikan gabus asin kurang lebih 250 gram lalu kita akan potong-potong seperti ini hasilnya kemudian kita rendam dengan air panas kurang lebih 5 menit setelah 5 menit kita tiriskan dan cuci sampai bersih untuk bumbunya kita akan blender bawang merah, bawang putih cabai merah, semua sudah dipotong kasar dan cabai rawit tambahkan sedikit air lalu kita blender kasar dan ini hasilnya sekarang kita iris dulu tomat iris juga daun bawang dan ini petai yang sudah dikupas dan dibelah dua selanjutnya panaskan minyak taburi dengan tepung terigu supaya saat digoreng ikan tidak meletup-letup lalu kita goreng ikan gabusnya sampai matang setelah matang kita angkat dan tiriskan sekarang kita tumis bumbunya tambahkan daun jeruk kita tumis dengan api kecil sampai bumbu harum dan matang setelah bumbu harum dan matang seperti ini teman-teman bisa masukkan petainya kita tumis sampai layu kemudian tambahkan air tambahkan kecap manis saus tiram dan juga saus sambal aduk supaya rata dan masak sampai air menyusut bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini silakan like, subscribe, komen, dan share ya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dan ini bumbunya sudah sedikit menyusut lalu kita tambahkan garam kaldu bubuk dan gula pasir masukkan juga ikan gabus asin tomat dan daun bawangnya kemudian aduk-aduk dan masak beberapa saat sampai tomat dan daun bawang layu dan ini sudah matang jangan lupa cek rasa ini sudah pas lalu matikan apinya kita pindahkan ke piring dan siap disajikan ini rasanya beneran enak banget teman-teman harus coba oke semoga bermanfaat selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati